Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat datang dan saya mau menyaksikan video dari Amsloger Kemang oh iya kawan-kawan ini dihadapan kalian semua dihadapan saya ini adalah sawi pacoy yang baru tadi saya tanam mohon maaf untuk video penanamannya tadi tidak sempat direkam ini adalah sawi pacoy yang dari penyamaian di usia kawan lebih kita 7 hari dengan jarak tanam 30 kali 30 cm nah untuk mereknya saya menggunakan merek panah merah dengan varietas F1 Noli sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan 3 merek dari F1 Noli yang panah merah serta merek dua merek lain yang tidak bisa saya sebutkan namun permintaan pasar lebih merujuk atau lebih merah kepada merek panah merah varietas F1 Noli sehingga jenis kotoran hewan ayam atau unggas jadi kebanyakan di petani kemasukan daya itu memiliki bodasannya itu kotoran hewan jenis unggas atau ayam saat ini musim kemarau adalah paling sulit untuk berantau mayur kenapa karena harus menjaga kelembaban dengan kondisi tanah sehingga penyiraman harus dilakukan per dua kali sehari ya mencetak saya nyiram insyaallah saya akan terus melakukan upload video untuk menanam saya pacu ini per satu minggu sekali atau per tujuh hari sekali insyaallah insyaallah mudah-mudahan umur panjang terus bahagian sehat untuk selalu upload perkembangan dari pertanian kembang sekitar bayo semuanya hijau oke kawan-kawan semuanya sekian dulu video dari sekaya saya ahmak logah kembang undur pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati